Pattern juga pattern bullish yaitu falling wage Secara statistik 7 per 10 Falling wage ini cenderung untuk terjadi breakout ke atas Artinya sekitar 70%an Secara target, pattern falling wage ini menargetkan ke 30.400 atau 30.500 Saya ada masuk posisi Bitcoin long atau beli di 25.000 ini Ada beberapa coin lain juga yang saya masukkan Tapi untuk lengkapnya ada di grup Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Juhan Crypto Bersama saya Niko Setelah kita melihat berita negatif ya Dari The Fed Binance maupun Coinbase yang ditutup SEC Akhirnya Bitcoin nge-pump juga Dan target dari Bitcoin falling wage itu udah tercapai Di video update sebelumnya untuk public nih ya Saya ngejelasin Saya ada masuk dengan posisi beli di Bitcoin sekaligus alternatif coin juga Itu semua saya share di grup member Juhan Crypto Di grup kita ngebahas ada banyak coin sekaligus saya sharing entry posisi saya ya Contohnya itu di private video tanggal 15 Juni nih Ini videonya unlisted Hanya teman-teman grup yang bisa ngeliat Buat yang mau join grup nanti di akhir video dijelaskan ya Kita juga tiap akhir bulan ngadain giveaway member Juhan Crypto untuk 2 orang pemenang Caranya teman-teman tinggal komen aja ya videonya Nanti akhir bulan yang tinggal beberapa hari lagi kita adakan undian Dari hasil entry itu profit itu lumayan bagus Berikut juga dengan alternatif coin lain Tapi pertanyaannya apakah sekarang Bitcoin akan lanjut nge-pump lagi Atau justru malah sebaliknya Ditambah saya juga ngasih peringatan di tweet terakhirnya Kita akan bahas itu semua dan juga Pastikan teman-teman suka sama kontennya like dan subscribe ya Cepat dan gratis kok itu cuma 3 detik Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investinya berjalan lancar Tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya Pertama itu kita ngeliat dari segi portal berita kripto Kalau teman-teman buka portal berita kripto itu rata-rata beritanya pada bulis nih 13 jam lalu dibilang Bitcoin data mengindikasikan bull akan tetap mempertahankan 30 ribu sebagai supportnya Di bawahnya lagi dibilang para buliknya Bitcoin mengartikan Bitcoin all time high akan terjadi di tahun 2023 Dan kalau kita pindah ke portal berita lain rata-rata itu menyajikan berita yang bulis juga nih Contohnya ini SEC approved Bitcoin futures ETF dan yang lainnya kurang lebih sama ya Menjelaskan Bitcoin akan bull run di tahun ini sekaligus Ethereum dan lain-lain nih Dan kalau kita pikir lebih jernih lagi sifatnya media masa itu adalah Mengamplify atau membesar-besarkan yang sudah terjadi Kalau teman-teman ingat saat Bitcoin drop minggu lalu itu rata-rata beritanya justru pada negatif nih Rata-rata disini itu menyalahkan the fact how cash Dan teman-teman tau sendiri ya setiap ada berita negatif banget di market Market gak lama justru malah nge-pump Dan ketika market nge-pump beritanya itu pada bagus-bagus nih Contohnya di tahun 2021 Banyak yang bilang Bitcoin itu akan mencapai 100 ribu sebelum bear market Disini juga teman-teman tau sendiri Gak lama setelah rilis data berita yang bagus seperti ini Market itu drop Ini itu beritanya November 2021 Dan pas banget di November itu all time high Gak lama setelahnya market langsung nge-drop Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri Saya yakin Gak cuma sekali dua kali ngeliat berita jelek market nge-pump Atau ngeliat berita bagus Gak lama justru market ngedam Lanjut-lanjut kita ngeliat tweet terakhirnya si CZ nih CZ itu nge-tweet 1, 2, 3 Entah artinya apa ya Mungkin Bang Messi tau nih artinya nih Lanjut-lanjut lanjut CZ nge-tweet gini jadi bikin banyak orang spekulasi nih Binance-nya pun juga nge-retweet nih Angka 4 Kalau kita ngeliat reply-nya tuh Jadi bahan candaan ya Jangan sampai karena CZ ini ada darah keturunan Asia Maksudnya empatnya itu adalah kematian Semoganya bukan ya Gak ada yang tau artinya apa Hanya CZ sendiri yang tau Sekarang kita pindah deh ke technical analysis Karena dari technical analysis Kita bisa dapat info lebih penting Apakah sekarang merupakan waktu yang tepat Untuk beli lagi di crypto Lanjut kita ke technical analysis Di technical analysis sekarang Bitcoin itu sudah mencapai target 100% ya Dari si falling watch ini Bitcoin pada saat ini bullish banget Gak dikasih kesempatan retest untuk buyer masuk dulu Langsung bablas ke target nih Sometimes market emang seperti itu ya Kadang pattern itu gak ngasih performa yang bagus Kadang juga terjadi fake out dulu Dan kadang retest juga gak selalu terjadi Yang bikin tetap profit bagi para trader adalah trading plannya Disini kalau saya ngeliat Kadang Bitcoin pada saat ini itu memang bullish Tapi ada sedikit problem disini Problemnya adalah kita sedang berada di major resistance 30.000 sampai 30.500 merupakan major resistance Bitcoin Secara historical area pada saat ini itu menahan Bitcoin drop Di bull market 2021 Artinya di area Bitcoin pada saat ini itu Sebelumnya ada banyak minat beli nih Ketika ada banyak minat beli artinya ini sebagai area big support Dan kalau big support di breakdown atau di jebol ke bawah Ini akan menjadi big resistance Big support dan big resistance itu gak mudah loh Untuk langsung di break out Saya gak begitu yakin area ini sekali tabrak langsung break out Ini memang gak mustahil bisa di break out Tapi probabilitinya itu lebih sedikit Dibanding kita terkoreksi dulu Dikala ada banyak berita bagus di seputaran crypto Sekarang saya justru agak skeptis Justru belakangan saya malah ngeliat crypto custodian Prime Trust ini mengajukan bangkrut Bitku sebuah exchange crypto itu membatalkan mengakuisisi Prime Trust ini Prime Trust ini merupakan American custodian platform Dan sekarang itu mereka mensuspend withdrawal Artinya ini ada sedikit masalah diranah crypto ini dan diisukan TUSD itu ada exposure Tapi pihak TUSD ini udah mengklarifikasi Mereka itu gak punya exposure di Prime Trust TUSD ini merupakan stable coin ya Saya ngeliat di berita lain itu Ada beberapa entitas yang melakukan short terhadap stable coin ini Mungkin teman-teman disini menganggap saya menyebar berita fat dan bearish terhadap keadaan market saat ini Saya setuju dengan hal itu dan saya lebih senang untuk mengabarkan keadaan sebenarnya di market Cuma di channel ini loh Teman-teman yang dapat berita faktual Dengan sudut pandang lain berdasarkan data yang ada Pumpnya Bitcoin kemarin juga itu karena Ada Big Wells yang nge-pump di Binance Saya itu ngeliat dari data provider ya Pumpnya Bitcoin kemarin itu di spot market Ada lonjakan yang sangat tinggi Ini sekitar 75 juta dolar dalam bentuk Bitcoin Masuk dengan posisi beli di Binance Saya sih inginnya ngeliatnya pumpnya ini organik atau pump asli Tapi ditakutkan Karena ini ekstensia Binance Yang kita tahu Binance itu dituntut SEC Salah satunya karena watch trading Terlebih lagi kita ngeliat sekarang itu Bitcoin ini lagi ada di major resistance Tujuan utama saya itu kan bukan nyebar fat Atau mencoba mengakhiri kesenangan teman-teman disini Gak masalah kalau teman-teman bilang saya itu nyebar fat Ataupun ketakutan Karena yang lebih penting bagi saya adalah Memberitakan kebenaran ke teman-teman Yang suka boleh like dan subscribe kontennya Yang gak suka juga boleh dislike Jadi channel ini biar gak masuk lagi ke rekomendasi Sekaligus gak bisa dicari lagi nanti Bukan saya yang rugi ya Belakangan itu saya sangat bullish banget terhadap Bitcoin Bukti bullishnya adalah saya masuk dengan posisi beli ini disini nih Dari Bitcoin dan banyak coin lain Di video-video sebelumnya juga saya ngejelasin market itu bullish Terlebih yang terakhir ini nih Di saat orang-orang teriak bearish Saya sendiri nih yang bilang market bullish sekaligus masuk di Bitcoin Tapi jangan salah ya Saya bearishnya itu untuk short term Kalau untuk sepanjang tahun 2023 Saya sangat bullish banget terhadap kripto Yang saya maksud agak sedikit bearish tadi adalah Untuk short termnya Kita disini ngeliat dari berbagai macam time frame Bitcoin di major resistance Dan momentum indikator itu juga menunjukkan Overboard Setiap kita ngeliat overboard itu Rata-rata market ada Cooling of bike Itu bentuknya konsolidasi atau koreksi Disini tuh kita ngeliat beberapa kali ya Saat market ada di overboard Bitcoin itu turun nih Disini konsolidasi sedikit Lalu disini drop Disini konsolidasi Disini drop Dan sekarang kita lagi berada di fase overboard lagi nih Ada beberapa informasi yang kita dapat disini Setiap Bitcoin masuk ke overboard Rata-rata itu market menunjukkan sedikit cool off Cool off itu gak selalu terjadi koreksi ya Bisa aja bentuknya konsolidasi Tujuannya adalah untuk mereset momentum buyer Supaya gak terlampau beli Kebanyakan itu sekarang Buyer udah punya barang Dan sisa-sisanya itu Hanya retail yang FOMO beli nih Taunya tinggal sisa retail itu Ngeliat dari sentimen market nih Ini lagi ada di fase grid Dan kalau kita turun ke time frame lebih kecil Momentum indikatornya ini justru membuat Bearish divergence loh Itu kan jadi keliatan ya Hanya tisa-sisa tanda FOMO nya aja Jadi untuk short term Teman-teman yang nonton channel ini Harap berhati-hati ya Terhadap short term pullbacknya Bitcoin Sekarang itu media masa lagi mengembor-gemborkan Market bullish loh Rata-rata kan teman-teman udah sering ngerasain ya Tiap ada berita bagus Gak lama langsung ngedump Dan tiap ada berita buruk Gak lama langsung nge-pump Senggaknya ekspektasi saya itu Terjadi koreksi dulu nih sedikit Entah itu ke 28.700 Mungkin lebih sampai ke 27.200an Market juga bergerak secara struktur ya Ada yang namanya higher high dan juga higher low nih Kita baru aja ngebentuk satu higher high baru nih Tinggal tunggu aja nanti higher low nya itu terbentuk di mana Dan kalau kita ngomongin probability ya Market itu kan gak ada yang namanya kepastian Professional trader atau investor itu sangat paham banget hal ini Jadi mereka itu masuknya berdasarkan probability yang lebih besarnya ke arah mana Dan meminimalisir resiko seminim mungkin Mereka masuk market berdasarkan resiko yang terukur dan juga reward yang lebih besar Kalau kita ngeliat di ranah kripto yang sangat volatil ini Memang ada probability kripto itu nge-push naik lagi Di sini itu udah banyak loh numpuk selling order Tapi kita sama sekali masih belum ngeliat nih ada selling order yang berarti untuk bikin kripto koreksi Karena narasi di sekitaran kripto itu masih bagus Mungkin sebentar lagi kita akan ngeliat narasi baru Ketika kripto ada pergerakan besar selanjutnya Market sering juga membuat fake out loh ya Rata-rata big institutional order itu Mau masuk market ketika ada banyak liquidity pasar Masalahnya kalau mereka langsung ngejual di harga sekarang Order mereka itu gak akan terserap sepenuhnya Jadi mereka akan create liquidity untuk masuk market juga Jangan kaget juga misalkan terjadi fake out ya Market dibawa nge-pump dulu Kemudian gak lama setelahnya justru malah drop Itu sering juga terjadi Pasti teman-teman pernah ngalamin atau seenggaknya pernah notice lah hal seperti itu Dan contohnya itu ada banyak banget loh Di sini aja di time frame kecil nih Kalau kita turun ke time frame lebih kecil Pump and dump kripto itu banyak sekali Di sini ada fake breakout support Lalu gak lama di pump lagi Di sini juga ada nih Di sini ada dua buntut panjang ya Contohnya ada banyak lah Intinya itu big money juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk juan Jadi kurang-kurang seperti itu ya Bersyukur kalau teman-teman di sini terbantu dengan informasi yang saya jelaskan Dan saya minta tolong bantu like dan subscribe ya Kalau bisa komen dan share juga Supaya orang-orang di luar sana Ikut terbantu mendapatkan channel ini yang ngebahas kripto secara faktual dengan data Tapi bagi teman-teman yang malah jadi bingung setelah nonton video ini Dan bimbang mau masuk long atau short Yaudah gak usah dipaksain ya Daripada bimbang nantinya malah merugi di market Anggap saja analisis ini sebagai second opinion dari analisis utamanya teman-teman Jangan justru karena saya bilang ada possibility naik ini Malah teman-teman gak jadi masuk taunya gak sampai sana langsung drop Dan teman-teman ngerasa ketinggalan terus nyalain saya Kan belum tentu marketnya langsung drop Kalau teman-teman berpikir seperti itu Nanti justru malah terbentuk pola pikir penjudi loh Dan bagi teman-teman di sini yang gak mau ribet pusing analisis sekaligus Bingung entry marketnya Teman-teman bisa join ke grup Di grup itu saya ngejelasin trading plan saya Kalau saya mau masuk market Skenario seperti ini itu bisa diantisipasi Kalau kita punya trading plan yang solid Sekaligus di grup juga kita ngebahas ada banyak coin Ini grup berbayar tapi receh banget Gak sebanding deh sama edukasi yang didapat dan juga aset teman-teman Lebih murah teman-teman join grup dibanding beli gorengan atau es teh manis perarinya Receh banget kan Buat yang gak suka bayar bisa kalau dapet gratis komen aja videonya Tiap akhir bulan kita ngadain undian Untuk dua orang pemenang free membership Cuan Crypto Tapi bagi teman-teman di sini yang gak pengen nunggu dapet free giveaway Bisa kalau teman-teman langsung join ke grup ya Caranya kalian tonton klip video berikut ini Saya tunggu di grup ya Saya mau kasih tau juga Cuan Crypto ini ada grup telegram Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien Gak pusing buat analisa chart apalagi yang belum ngerti Yang kedua update terdepan Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya Yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin Yang keempat ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama lembar Saling kenal dan tanya jawab Dan yang terakhir teman-teman bisa request coin untuk dianalisa Ini grupnya gak gratis ya teman-teman Tapi tenang harganya murah kok Yaitu 199.000 rupiah Eits tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian Jadi 99.000 doang Atau kalau dihitung itu sama aja kayak 3.300 rupiah per hari Ini biaya per bulan ya teman-teman 3.300 tuh murah banget ya Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini Ini harga promo ya teman-teman Cuma buat 100 bendaftar pertama So jangan sampai ketinggalan ya Karena tinggal sedikit banget slotnya Teman-teman bisa ngeliat Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tau Ke grup ini kapan untuk entrynya Bisa lihat disini Ada 3 video yang diunlisted dari youtube Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut Kalau kalian berminat Saya akan kasih link telegram di kolom deskripsi Kalian tinggal chat Saya berminat gabung Ditunggu di grup ya Capek kan beli pas lagi tinggi Jual pas lagi rendah Ayo buruan gabung grup ya Saya pamit dulu Salam Cuan kripto Cuan terus